Presenter Mario Teguh dan istrinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 5 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat Mario Teguh dijadikan sebagai salah satu brand ambasador produk kecantikan oleh pelapor. Polda Metro Jaya Pihak pelapor pun diiming-imingi bakal mendapat keuntungan yang sangat besar apabila memakai jasa Mario Teguh. Namun Mario Teguh dan istrinya ternyata mangkir dari perjanjian meski telah menerima sejumlah uang dari pelapor. Tak sedikit pihak pelapor menyebut jumlah uang yang telah diterima Mario Teguh senilai 5 miliar rupiah. Bahkan pelapor sudah memenuhi semua permintaan Mario Teguh agar bisa tetap mempromosikan brand milik pelapor. Akhirnya pelapor melaporkan Mario Teguh dan istri pada 19 Juni 2023 dengan nomor LP garis miring B garis miring 3505 garis miring 5 garis miring 2023 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Berdasarkan surat laporan, Mario Teguh dan istri dijerat pasal 372 dan 378 dengan ancaman 4 tahun penjara atas dugaan penggelapan dan penipuan. Mario Teguh dikenal sebagai motivator ternama. Ia kerap memotivasi dan menginspirasi banyak orang dan sempat punya acara sendiri di satu stasiun TV di Indonesia. Namun karirnya meredup sejak seorang pria bernama Aryo Kiswinar muncul tahun 2016 dan mengaku sebagai putra Mario yang dilupakan. Meski Mario Teguh tak mengakuinya dan mengajak Aryo membuktikan di jalur hukum, hasil tes DNA dikabarkan telah membuktikan jika Aryo benar anak Mario. Sejak kasus itu, Mario Teguh sudah tak pernah muncul di layar televisi. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!